Kabar baik untuk para buruh di seluruh Indonesia. Kementerian Ketenaga Kerjaan atau Kemenaker bakal meluncurkan program baru guys. Program ini ialah Pelayanan Nasional Keluarga Berencana. Nantinya para buruh mendapatkan akses layanan KB secara gratis. Menaker Ida Fauzia mengungkap, program ini akan diluncurkan pada 15 Mei mendatang di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Program KB gratis khusus para buruh ini merupakan kolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Menaker Ida menjabarkan, fasilitas ini merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan reproduksi para buruh. Ia juga berharap seluruh perusahaan dapat memberikan layanan KB secara gratis kepada para karyawan. Dalam Hari Buruh Internasional, Kemenaker bersama pemerintah juga terus berkomitmen untuk menolak upah murah dan PHK secara sepihak. Hal ini juga tertera dalam keputusan Menaker No. 76 Tahun 2024 tentang pedoman penerapan hubungan industrial Pancasila. Share informasi ini ke teman kalian. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn